Kalau sudah langsung di packing di karung ya guys ya Oh ini belum ya ini Sendal-sendal yang mau dimasukkan Ini sendal-sendal yang mau dikasih capit ya guys ya Cara memasukkan capitnya juga ada alatnya ya guys ya Sepertinya merapikan bagian sisi-sisinya Ini sudah jadi sendal-sendalnya guys Nah itu dia guys video tentang proses produksi sendal-sendalnya Terima kasih sudah menonton video ini Saksikan video-video menarik selanjutnya di channel ini ya Halo guys jumpa lagi di channel Anes Ansori Kali ini kita akan melihat proses pembuatan sandal chapit Bagaimana prosesnya kita lihat videonya Oke ini dia prosesnya guys Bahan-bahannya Telah dituangkan ke dalam tempat ini ya Tempat pengadukan sepertinya ini Oke bahan-bahannya seperti ini ya guys Jangan lupa dikasih air Satu ember Ya dia mulai mengaduk guys Oke ditutup biar rapat Nah ini dia Mungkin sudah selesai Adonannya Kita coba lihat disini Ini dia guys Adonannya sudah selesai Dan akan dituangkan ke dalam troli ya Lihat adonannya seperti ini guys Berwarna biru Karena dicampur biru tadi ya Dicampur pewarna biru tadi Oke ini dia Dibawa Menuju Wah disini Dekat juga ya Oke dilanjut ke tahap Penggilingan ini ya Pemipihannya Sepertinya ini Sama mesinnya Seperti mesin pembuatan mie ya Tapi ini lebih besar ya guys ya Ini lebih besar Daripada pembuatan penggiling mie ya Nah digiling Semuanya Biar menyatu rupanya ini Biar menyatu dan merata Saya kira ini Oke Digiling guys Dipipihkan Seperti pembuatan mie ya Oke ini dia Dikasih apa ini guys Biar tidak lengket mungkin ya Dikasih semacam Terigu kali ini Tapi bukan Oke ini dia Ini langsung Dibawa ke meja ya Setelah dipipihkan Langsung Dibawa ke meja Nah dia Seperti karpet Jadinya Oke guys Ini bahan yang akan Dijadikan Sandal ya Nah Ini semacam Kayak deterjen Dicuci ya guys Dicuci dulu ya Dikasih Dikasih deterjen Ini sepertinya Dikasih semacam Kayak Air sabun lah gitu Biar apa nih guys Biar bersih Kita Kita lihat saja Oke Ini Masih tahap pembersihan Disini ya Masih tahap pemolesan Dari deterjen Ini ya Nah kemudian Langsung Di Iris ya Dicating ya Memakai pisau Ya Dipotong Segi 4 Nah kemudian Dimasukkan Kesini guys Oke nanti Dimasukkan Kesini ya Semacam Mesin uap Ini guys ya Di uap Mungkin ya Oke Ini dia Nah bagaimana Jadinya guys Bahan tadi Nanti kita bisa Lihat setelah Selesai ya Disini ya Ini mesinnya Sedang Beroperasi Disini Nah ini dia Guys Dia Dia membesar Ya Gelombong Seperti gitu Ya Mengembang Ya Tadi cuma Bahannya kecil Jadi besar Ini guys Kita lihat Disini Oke Ini dia Yap Ditarik guys Diambil guys Oke Ini bahan Yang sudah Selesai ya Guys ya Diangin Anginkan dulu ya Seperti ini guys Bahan sandalnya Nah Nah ini Tahap Ya Pemotongan ya Ini tahap Pemotongan ya Pemotongan sandalnya Kita lihat Sudah Sudah jadi ya Ini Sudah Terbentuk Tinggal Dipisahkan ya Nah ini dia Alasnya sudah Sudah Oke ini dia ya guys Semacam Seperti ini Kemudian Apalagi Prosesnya Sekarang Prosesnya Pelubangan Ini guys Melubang Sandal ya Alasnya ya Untuk Dimasukkan Capitnya ya Nanti ya Seperti itu ya Nah ini Tahap Penghalusannya Dulu Oke Dihaluskan Nah ini Tahap Pemasangan Capitnya ya Kalau sudah Langsung Dipaking Dikarung Ya guys Oh ini Belum ya Ini Sendal-sendal Yang mau Dimasukkan Ini Sendal-sendal Yang mau Dikasih Capit Ya guys Cara Memasukkan Capitnya Juga ada Alatnya Ya guys Seperti ini Oke Ini Sudah Jadi Sendal Japitnya Guys Nah itu Dia guys Video Tentang Proses Produksi Sandal Japit Terima kasih Sudah Menonton Video ini Saksikan Video-video Menarik Selanjutnya Di Channel Ini Ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.